Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Oficial Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ladhi qad akhraja Nata'ijal fikri li'arbabi hijah Wahatta'anhum min samai al-aqli Kulla hijabi min sahabil jahli Hatta' badatlahum shumusul ma'rifah Ra'au mukhaddarati hamun kashifah Al-Fatihah Tidak ada kata yang paling indah seindah mutiara Tidak ada kata yang paling manis semanis madu Iaitu hanya memuja dan memuji Allah SWT Yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita semua Kesehatan, kekuatan, selamat, iman dan islam Sehingga kita dapat berkumpul di dalam mesjid yang sangat kita cintai ini Seterusnya, selawat bernadakan salam Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada janjungan alam Yang mana oleh beliau yang telah memperjuangkan Islam mati-matian Bahkan rela anaknya menjadi seorang yatim istrinya menjadi janda Demi menegakkan kalimatul haq Iaitu la ilaha illallah muhammadar rasulullah Dan kepada al dan para sahabat beliau sekalian Yang saya muliakan Kepada imam si masjid yang kita cintai ini Guru-guru kami yang telah berhadir pada subuh yang berbahagia ini Dan yang saya muliakan kepada seluruh Jamaah solat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT Kau muslimin Sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Dalam kehidupan Mesti kita memahami Apa hakikat hidup yang sesungguhnya Apa tujuan hidup yang sesungguhnya Terkadang banyak kita bertanya kepada orang Bagaimana bahasa Nisan Lumpu saja Bagaimana bahasa Nisan Bagaimana bahasa Nisan Bagaimana bahasa Nisan Bagaimana bahasa Nisan Apa tujuan kita hidup pada saat ini Apakah hidup untuk hidup Hidup untuk mati Hidup untuk mencari kebutuhan Hidup untuk mencari harta kekayaan Hidup untuk mencari uang Mencari jabatan Apa tujuan hidup Maka dalam kitab tasawuf dikatakan Tujuan hidup itu apa Tujuan hidup bukanlah untuk hidup Tujuan hidup hanya untuk yang maha hidup Tujuan hidup Tujuan hidup bukanlah untuk mati Tetapi kematian Itulah kehidupan yang sesungguhnya Jangan mencari mati Jangan lupakan kematian Jangan takut mati Tetapi ingatlah kematian Dikarenakan Ketika kita meninggal dunia Disitulah kita akan berjumpa Dengan Tuhan kita Menempa sabah dalam kitab tasawuf Ada satu riwayat dalam kitab tasawuf Dikatakan Dulu pak ada seorang pemuda Pergi ke hutan Pergi pagi pulang malam Pergi pagi pulang malam Pergi pagi pulang malam Sabih-sabih lagi Sehingga Bak si urah sesat lautun Ah watayka sesat lautun Diklik sirau ke lautun Kau meno'a bak Allah Ya Allah Ya Allah Kau menu'ja'u Kau menu'ja'u Ya Allah Kau menu'ja'u Kau menu'ja'u Ya Allah Kau menu'a Kau menu'a Terus sirau' Diketika engkau sampai di kampung halamanmu nantinya Ini ada sebuah benda Kurung Tuhan Mena'u gejut sebuah benda Benda ubud Ubihanik batay ubud Diketika engkau sampai ke kampung halamanmu nantinya Ambil benda ini Pergilah ke rumah orang yang alim Minta kepada orang alim tersebut Agar dia menimbang daripada benda tersebut Dan mintalah kepadanya Apa makna daripada benda tersebut Siap Siap Cipit mata Gepit mata Awatnya gebuka mata Tunggu katruh kampung Tingat gata baru pesan Jak barumah hurum alim Diketika sampai ke rumah orang yang alim Apa dikatakan oleh pemuda tersebut Kalau istilah bahasa kita sekarang Pak Ustaz Tunggu Baru lungjak lautun Sesat lungjak lautun Nasirah urung Tuhan Gepantu Amanah agaknya Awatnya katruh langgampung Tuk Naga juk benda Saboh Amanah agaknya Nantimang siat benda Tunggu Oh lu nantimang Nibu makna siat Pumakna daripada benda Nyo Get Tabak Cuk Cuk Ceng Ceng jamun Cuk Benda lautun bunuh Gepantu Gepantu Bularakwi Manteng Gahan Benda lautun bunuh Gecok Kena anak batik Ma batik Yang paling raya Langkawan Gepantu Atuh Ceng Bularakwi Manteng Lebih Gahan Benda lautun bunuh Benda lautun bunuh Masak benda Yang begitu Kecil Dia lebih berat Daripada batu Yang begitu besar Bedah Urung alim tersebut Tunggu Getren Gecok Tanah Saboh Cak Dia mengambil Segenggam tanah Diambilnya lah Benda yang kecil Tersebut Dicampur Dicampur Aduk lah Dengan tanah Persih lagi Urung Ke Pejeruk Baw Hitik Ke Jampu Batik tersebut Dengan Tanah Ke Peduk Atuh Ceng Bularakwi Unun Diambillah Batu yang Sama Besar Sama Berat Warnanya Pun sama Diletakkan Pada timbangan Sebelah Kiri Baru Timang Antara Batik Laut Munung Batik Biasa Telah Selesai Satu Masalah Telah Seimbang Antara Benda Yang Di Hutan Tersebut Dengan Batu Yang Biasa Masalah Yang Kedua Apa Makna Daripada Batu Tersebut Apa Makna Daripada Benda Tersebut Nyo Tungku Katimang Tungku Oh Lih Timang Tungku Sabah Tungku Makna Daripada Bendanya Pekan Lebih Gehon Benda Laubut Daripada Batih Yang Melempah Raya Get Tabuh Makna Gek Lih Tungkunya Putera Ke Makna Untuk Mita 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 Untuk Kebutuhan Hidup Untuk Anak Keluarga Untuk Jutamudif Mita 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 Orang Tidak Akan Pernah Merasa Cukup Kita Kita Tidak Akan Pernah Merasa Berkecukupan Pajan Lih Tanya Merasa Sip Tungku Ah Wate Kamate Lih Mati Tungku Kuhuruk Tungku Kepertamang Tanya Langkubu Kepertamang Tanya Lauruk Tungku Gerun Tanah Wata Tuh Ke Bawa Tayan Sama Dengan Menyang Golom Mati Tengolom Sip Kau Muslimin Sidang Jamah Subuh Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Selimikian Apa Tujuan Hidup Kita Yang Sesungguhnya Tidak Akan Aku Ciptakan Jindan Manusia Kecuali Hanya Untuk Menyembah Kepada Aku Kata Allah Jangan Sampai Kita Menomor Duakan Dunia Daripada Ibadat Daripada Kewajiban Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Menomor Duakan Ibadat Menduka Getanggung Lai Allah Ta'ala Menduka Getanggung Lai Allah Ta'ala Hanya Tanya Usaha Sekali Bek Berat Tak Usaha Sehingga Tinggal Sembaya Dalam Kitab Matan Arba'in Karangan Daripada Imam Nawawi Apa Kata Rasulullah Inna Inna Di ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita, dalam kandungan mak kita, Selama empat puluh hari, nutfatan. Allah menyadikan kita menjadi segumpal manikam. Empat puluh hari yang seterusnya, yang selanjutnya menjadi segumpal alakah. Segumpal darah. Tumaya kuno muderatan misla zalika. Empat puluh hari yang selanjutnya menjadi segumpal muderah. Arti muderah segumpal daging. Empat puluh hari yang pertama segumpal mani. Empat puluh hari yang kedua segumpal darah. Empat puluh hari yang ketiga segumpal daging. Empat puluh hari. Empat puluh kali tiga seratus dua puluh hari. Seratus dua puluh hari kalau kita bulankan Pak menjadi empat bulan. Di ketika kita berada empat bulan dalam kandungan orang tua kita. Wa yursalu almalaku wa yungfakhu fihirruh. Baru getiup roh. Baru gubinya orang getiup oleh Allah Ta'ala. Dalam kandungan mak getanya. Selama put bulud. Wa yukmaru bi'arbai kalimatid. Maka ada perjanjian kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bikat bi'rezkihi. Wa ajalihi wa fi'lihi saqiyun wa sa'idun. Reziki nunggu. Golom lahe lam dunya legetanyo reziki kalahe. Golom lahe lam dunya legetanyo reziki kaiprah. Kasih hap nunggu. Umu limong tun dumno reziki. Umu sipluh tun dumno reziki. Umu dua puluh tun dumno reziki. Umu lepuluh tun tak mekawin. Umu lepuluh tun kananik sabok. Umu bupuluh tun kananik leheboh. Umu limong puluh tun kanak cucu sabok. Umu enam puluh tun dumno reziki nunggu. Kagatuh oleh Allah Ta'ala. Bikat bi'reziki wa ajalihi. Ajay kita nunggu. Golom lahe ka mati. Golom lahe tanggai mati ka siap. Kapan kita meninggal dunia? Tanggal satu bulan satu tahun dua ribu tiga puluh satu hari Sabtu. Tetap munggu. Dalam ilmi Allah Ta'ala. Tanggai sah bulan satu dua ribu lepuluh saw ke. Uroh sabtu ulang. Poh sah lewat sah. Tetap inan akan tahu apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lam kandungan kan. Karena segalam lahir dalam dunia. Menanjibut gad. Gad katanya. Jeroh katanya. Brok katanya. Kerana lam ilmi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin. Sedang jamaah. Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita merundung sejenak pak. Apa hakikat tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Umur kita sudah tua. Tiga puluh tahun. Empat puluh tahun. Lima puluh tahun. Enam puluh tahun. Terkadang lebih daripada itu. Dulu ada orang bertanya kepada orang tua pak. Lebih kurang umurnya lapan puluh tahun. Ada orang bertanya. Pak. Berapa umur bapak? Umur saya lima tahun. Urum katuha. Lebih lapan puluh tahun umur. Paduh umur mudra. Nunggu limang tahun. Seberapa banyak harta kekayaan bapak? Cuma lima ratus ribu. Sedangkan urung kaya. Rumuh ubi raya. Lepih raya manyang lom. Dumna manyang. Duku ahudeta'i waduh du da'u laut. Dumna raya rumah. Urum katuha. Harta melempah jai. Anak limang bau. Tapi diketika ada orang bertanya. Berapa umur bapak? Umur saya lima tahun. Berapa orang anak bapak? Anak saya cuman satu. Seberapa banyak kekayaan bapak? Cuma lima ratus ribu. Terkepak urung dengar. Hai temang lakai. Ibalik tanyang lom ni urung yan. Tengku pekana pegah umur raya limang tahun. Sedangkan raya katuha. Oh kerle putih. Kaya ijo. Oh pekana pegah umur raya limang tahun. Apa jawaban bapak tersebut? Benar. Saya sudah tua. Bahkan umur lebih daripada lapan puluh tahun. Rambut sudah memutih. Mata sudah mulai rabun. Pendengaran sudah mulai pekak tuli. Kulit sudah mulai kerut. Lung katuha. Peken lung jawab umur lung limang tun. Yang hakikat daripada umur lapan puluh tun lung yan. Yang lung pubut ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam umur lapan puluh tun yan. Taat ke Allah. Na lung semayang lung pubut suruh puji oh degah. Lima tun tagai. Sama dengan 75 tahun umurku sia-sia. Hakikat umurku yang sesungguhnya adalah lima tahun tersebut. Benar anakku ramai lebih daripada lima orang. Tetapi hakikat yang sesungguhnya anakku cuma satu. Mengenal siapa Tuhan nya, siapa Nabi nya, siapa orang tuanya. Mengerjakan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah cuma satu. Yang putbah teribandu ku. Bebah je. Loh. Betul. Lung urung kaya. Saya orang kaya. Pajero banyak di rumah. Rumah besar. Uang banyak. Tetapi hakikat daripada sekian banyak hartaku. Yang aku infakkan, aku sedekahkan, aku wakafkan di jalan Allah. Lima tu ribai. Sama dengan selain daripada lima tu ribai. Sia-sia. Yang suah dah semikir. Pula kinyo sabi-sabi dumna kaummu. Puka madamu sabi-sabi. Maka dalam kitab Tasawuf dikatakan, dalam kehidupan carilah ketenangan. Katanya, umu-umu kau lanjut baca, tunggu minta ketenangan. Dalam hidup pak, carilah ketenangan, jangan cari kesenangan. Carilah ketenangan, jangan cari kebahagiaan. Beda baca ni. Empat beda, senang dan tenang. Bola. Tiap-tiap bola itu bulat pak. Tiap-tiap bulat, belum tentu bola. Tiap-tiap orang yang mendapatkan ketenangan, dia akan merasakan kesenangan. Tiap-tiap orang yang senang, belum tentu dia mendapatkan ketenangan. Maka dalam kehidupan, carilah yang namanya ketenangan. Bukanlah hakikat ketenangan itu letaknya pada harta kekayaan, pada jabatan, pada uang, pada kendaraan yang begitu banyak, rumah yang begitu besar. Bukanlah di situ letak ketenangan yang sesungguhnya, ada pun letak ketenangan yang sesungguhnya adalah Wala kina gina gina nafsih, letak ketenangan yang sesungguhnya ada pada jiwa seseorang yang merasa cukup apa yang telah Allah berikan. Dalam artian kata, bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah syukurnya raziqilum berpilih Allah SWT. Yang kena syukur. Tapi punya orang orang kaya, tu ku peng melempah jai Honda dalam lebar irma. Manteng susah benda Honda, sebab tu. Orang wataykanah Honda, sipluh bawa benda motor, sipluh bawa tu. Orang wataykanah motor, sipluh bawa pesawat benda menambah. Orang wataykanah pesawat menambah, tu ku dunia-dunya bergaya. Dan hana ketenangan bak urun yang lelanginya tu. Maka oleh karena sedemikian, dalam kehidupan cerilah yang namanya ketenangan. Kau muslimin sedang jamaah. Solat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT. Sekali lagi pak, dalam kehidupan ni, mesti kita memahami apa hakikat hidup yang sesungguhnya. Al-Ya'budun, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Tujuan hidup bukanlah untuk hidup. Tujuan hidup hanya untuk yang maha hidup, berumuriyah kepada Allah. Tujuan hidup bukanlah untuk mati, tetapi kematian itulah kehidupan yang sesungguhnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran mu'idah hasanah kepada kami peribadi, umumnya kepada seluruh sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah SWT. Dengar apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Mereka ada yang berlaku, jangan lihat siapa yang menyambutkan. Tapi, mereka berlaku, mereka berlaku, mereka berlaku, mereka berlaku, mereka berlaku. InsyaAllah, tak dengar, tak patik. Dan, mereka pernah berlaku, mereka masih ingat. Mereka ada yang pernah berlaku, mereka pernah berlaku. Tujuan, mereka berlaku. Hanya mereka ingat mengingatkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.